Jemaah Haji Lansia Ia kemudian menegaskan akan menghadapinya secara langsung jika ada orang yang mengatakan bahwa petugas haji tidak profesional. Guzman mengatakan, kalau diri ini memiliki kemampuan, akan bersujud di bawah kaki petugas haji sekalian sebagai tanda penghormatan atas yang apa yang sudah dilakukan kepada para jemaah haji. Saya menjadi saksi bahwa bapak, ibu, petugas haji, sekalian telah berjibaku dan mengorbankan semua kepentingan pribadi demi memberi pelayanan kepada jemaah haji Indonesia, ujarnya. Bapak, ibu petugas haji mengerjakan tugas, katanya, tanpa ada keinginan untuk dihormati. Namun petugas haji sekalian punya hak untuk menolak tidak dihargai. Kalau ada yang mengatakan petugas haji tidak profesional, orang yang pertama kali merasakan sakit hati yaitu saya, kata Guzman. Guzman juga menyampaikan bahwa ada satu petugas haji yang telah dipulangkan ke Indonesia sebelum masa puncak ibadah haji. Satu orang petugas haji tersebut tidak disiplin terhadap tugas dan fakta integritas sudah ditanda tangani. Tapi itu hanya satu orang petugas haji dari 4.600 petugas haji Indonesia, tidak sedikitpun merusak citra dan jasa serta pengabdian bapak, ibu, petugas haji, sekalian kepada para jemaah haji, ia memastikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa ya!